Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membuat alur cerita Toguri Venger Chapter 218 yang sudah keluar. Daripada memperpanjang waktu dan bahas basi, nyalakan dulu rokok surianda dan kita akan menuju ke pembahasan manganya. Sesuai dengan lanjutan chapter sebelumnya, dimana pada chapter sebelumnya memperlihatkan Drakena mengajak Takemichi untuk pergi ke rumahnya. Dimana Takemichi melihat foto-foto anggota Tokyo Manjigeng di kamar Draken. Serta chapter sebelumnya Takemichi mendapatkan kekuatan barunya, yaitu dia bisa melihat sekilas keadaan di masa depan yang akan terjadi. Chapter 218 ini, kita akan diperlihatkan Takemichi yang dilantik menjadi anggota Brahma. Juli tanggal 7 tahun 2008, memperlihatkan sebuah ruangan. Dimana di dalam ruangan itu ada Senju Takeomi dan juga seorang pria yang sedikit tua. Di dalam ruangan itu, pria itu berkata, sejak saat itu perusahaan menggunakan gangster dan membuatnya terlebat dalam bisnis ini. Pada titik ini, kami tidak mau ketinggalan dalam praktek ini, jadi bisakah kalian membantu kami? Ternyata orang itu adalah pemimpin sebuah perusahaan. Karena desakan situasi dimana perusahaan lagi menggunakan gangster, maka dari itu dia akan menggunakan Brahma dalam bisnisnya. Di sisi Senju, setelah mendengar perkataan dari pria itu, Senju pun menjawab, Aku kira kita sudah tidak memiliki pilihan lain lagi. Mendengar Senju berkata seperti itu, pria itu pun menjawab, Terima kasih banyak. Sekarang perusahaan kami mempunyai Brahma dan sekarang kami akan menjadi 100 kali lebih kuat. Bagaimanapun juga, belum selesai pria itu melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Senju langsung berdiri dan mendekatkan wajahnya ke pria itu dan berkata, Jika orang biasa melibatkan diri mereka dalam bisnis protitusi, tentu saja mereka akan tersabotasi dan gagal. Bukankah itu yang pantas kau dapatkan? Pria itu sedikit kaget dan ketakutan setelah Senju berkata itu, serta pria itu pun meminta maaf kepada Senju. Di sisi Takeomi, disana dia berkata kepada Senju, Ayolah Senju, dia adalah pelanggan kita. Mendengar Takeomi berkata seperti itu, Senju pun menjawab, Aku mengerti, Kalau aku tidak bisa mengharapkan setiap bisnis itu bersih dan murni. Tapi pemikiran yang melibatkan Brahma dengan sampah itu, dari sebuah penawaran membuatku kesal. Sambil mengisap rokok surianya yang belum menyalah, Takeomi berkata, Perbedaan anak kecil dan orang dewasa adalah kemampuan untuk membuat keputusan tanpa terganggu dengan emosi. Itulah yang Miky lakukan. Senju-nya bisa terdiam setelah Takeomi berkata seperti itu. Malam yang gelap, Dimana terlihat Takemichi yang menuruni tangga dan akan menuju ke tempat pertemuan Brahma geng. Sambil menuruni tangga, Takemichi berkata, Jadi apa pertemuan Brahma akan dilakukan di tempat yang terlihat normal ini? Ada sebuah kamera dan pintu terlihat dijaga ketat. Seperti halnya, mereka ini sebuah perkumpulan rahasia. Saat Takemichi sampai di ruangannya, Disana dia kaget, Karena ada sebuah area, Dimana area itu terlihat ada pertarungan satu luar satu. Dan dari arah kursi penonton, Banyak angkota Brahma yang bersorak sambil menonton pertarungan tersebut. Disana Draken berkata, B1, ring bawah tanah Brahma. Di sisi Takemichi, dia menjawab, Tunggu, kalau begitu bagaimana pertemuan hari ini? Mendengar Takemichi berkata seperti itu, Draken pun menjawab, Pertandingan berlanjut setiap malam. Orang kaya menonton pertarungan ini lewat monitor dan taruhan. Dengan berhari-hari berada di B1, Para pertarungan ini membuat unit yang kuat. Sebuah unit yang sekarang dikenal dengan geng tempur militan yang kuat, Brahma. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, Itu cukup, matikan kamera. Pertandingan hari ini berakhir di sini. Dan orang yang berkata itu adalah Kawaragi Senju. Dimana terlihat sorak-sorak para anggota Brahma melihat Kawaragi Senju berjalan menuruni anak tangga. Sambil berjalan di sorak-sorak oleh semua anggota Brahma, Senju berkata, Baik, kalau begitu mari kita mulai pertemuan Brahma sekarang. Senju pun berdiri di tengah-tengah area pertandingan, Dimana lampu yang menyoroti Senju serta sorakan dari semua anggota Brahma. Sorakan tiba-tiba terhenti. Di sana Senju berteriak, Perkenalkan anggota baru kita. Maju ke depan, Anagaki Takemichi. Takemichi perlahan melangkah menuruni anak tangga, Dimana terlihat semua anggota Brahma memandanginya. Di sisi Senju, dia pun melanjutkan perkataannya, Ketiga insiden Agustus, Aloen berdarah, Pertempuran Natal, Dan yang terakhir, Pria yang memimpin insiden Kantu, Bekas Kapten Divisi 1 Tokyo Manjigeng, Dan penerus terakhir Black Dragon. Takemichi pun sampai di hadapan Senju. Di sana Senju memberikan Takemichi sebuah jubah hitam ciri khas Brahma. Senju berkata, Mulai sekarang, inilah seragamu. Selamat datang di Brahma, Anagaki Takemichi. Setelah itu Senju pun berkata, Kepada semua yang ada di ruangan tersebut. Waktunya telah tiba. Pada tanggal 12 Juli, Kita akan menyerang kedua geng. Yaitu Kanto Majigeng, Dan juga Rukuhara Tendai. Ayo kita mulai pertempuran tiga dewa. Semua kota Brahma berteriak, Setelah mendengar perkataan dari Senju. Di sisi Takemichi, Terlihat dia menggunakan pakaian Brahma, Dan berkata di dalam hatinya, Akhirnya kita akan bertemu lagi Maiki. Beberapa saat kemudian, Terlihat Takemichi yang sudah ada di rumahnya. Sambil memandang ke arah pakaian Brahma yang tergantung, Takemichi berkata, Kawaragi Senju. Pasti orang yang berbeda dari sebelumnya. Senju lebih kekenakan-kenakan pada saat itu. Aku ingin tahu apa yang ada di pikiran Senju. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Takemichi dari luar rumahnya. Saat Takemichi melihat keluar rumahnya melalui jendela kamarnya, Ternyata orang yang memanggilnya itu adalah Senju. Sambil melampaikan tangan ke Takemichi, Senju berkata, Ayo pergi kencan. Pembahasan Tokyo Revenger Capital 218 selesai di sini, Dan akan berlanjut di Capital 219 minggu depan. Seperti yang kita tahu, Capital 218 ini, Kita diperlihatkan pada saat sebuah perusahaan ingin mengajak Brahma, Di sana Senju berkata, Bahwa dirinya tidak bisa mengharapkan sebuah bisnis yang bersih dan murni. Walaupun Senju seorang wanita, Senju adalah wanita yang berbar. Saat pelantikan Takemichi, Kita diperlihatkan, Bahwa Brahma menjalankan sebuah bisnis buah tanah, Yaitu sebuah pertarungan ilegal, Dimana para penontonnya adalah orang-orang kaya, Yang bertaruh di pertarungan tersebut. Tidak bisa dihindari, Brahma adalah geng yang melakukan pekerjaan gelap. Satu lagi, Memperlihatkan Senju yang mengajak Takemichi kencan di panel mengakhir. Menjadi sebuah pertanyaan, Apakah Senju ini menggunakan Takemichi untuk mengalahkan Maiki? Setelah itu, Dia membuang Takemichi, Dimana Senju tahu bahwa Takemichi adalah orang yang dekat dan mengerti soal Maiki. Serta Takemichi adalah orang yang terlibat dalam tiga insiden, Halloween berdarah, Pertarungan Natal, Dan juga insiden Kanto, Dimana pada insiden Kanto itu membuat Tokyo Manjigeng dibubarkan. Tapi sebelumnya, Tapi sebelumnya, Takemichi melihat kelasan masa depan, Dimana masa depan itu Senju yang terbaring di pangkuannya. Masa lalu yang dirubah, Perlahan masa depan akan berubah, Mungkin perlahan Senju bisa dilulukan hatinya oleh Takemichi. Ya kita tidak bisa melupakan Hina yang menjadi pacar Takemichi sih. Ya ini semua adalah asumsi yang... Jangan dianggap serius dah. Mari kita berasumsi bersama di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Satu lagi, Bila kalian berkenan, Kalian bisa follow ke Instagram channel ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa lagi.